Halo, Sahabat Kompas TV, saat kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 25 November 2003 bersama saya, Pompi Sendinga. Presiden Jokowi tunjuk Nawawi Pomolango menjadi Ketua KPK Sementara Peganti Firli Bahuri. Presiden Jokowi tanda tangani surat keputusan Presiden Nomor 116 tentang pemberhentian sementara Ketua KPK Firli Bahuri. Jokowi juga tunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara. Hal ini disampaikan Stapsus Presiden Hari Gwipayana dalam keterangannya. Presiden Jokowi dodo sentil menibu Ristekna dimakari terkait dengan perubahan kurikulum yang kerap disebut membuat guru stres. Terkait hal tersebut, Jokowi pun menjelaskan bahwa memang perubahan harus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan saat hadiri peringatan hari ulang tahun ke-78 PGRI. Kembali lagi, ini lembaga riset internasional bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain. Kenapa? Disitu disebutkan antara lain karena perilaku siswa. Juga karena perubahan kurikulum. Hati-hati Pak Mendikbud. Tapi ya kurikulum memang harus berubah karena setiap saat perubahan itu selalu ada apalagi sekarang ini. Disrupsi teknologi begitu sangat cepatnya setiap hari. Berubah, berubah, berubah terus. Dan juga karena perkembangan teknologi. Jadi ada tiga, yang pertama karena perilaku siswa, yang kedua karena perubahan kurikulum, yang ketiga karena perkembangan teknologi. Karena apapun semua guru harus mengikuti perubahan teknologi yang ada. Sebenarnya 76 pensiunan guru melaporkan ke Polda Metro Jaya karena menjadi korban penipuan investasi bodong. 76 pensiunan guru ini melaporkan Direktur PT. VIN, dua pegawainya, dan satu guru karena diduga menjalankan investasi bodong. Para korban dijanjikan menerima imbal hasil 4 hingga 5 persen bila sepakat berinvestasi dalam 2 hingga 5 tahun. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pembesi Nolingga, pamit untuk diri. Jangan lupa di-like, di-comment, setelah subscribe YouTube Kompas TV. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syaratan digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih telah menonton!